Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabatku sekalian kita lanjutkan kajian kisah Nabi Daud AS yang sudah melaju di episode keempat para sahabatku kisah yang kami sampaikan untuk episode kali ini termasuk kisah Israeliyat yang banyak di dalamnya terjadi perbedaan para ulama dan kami akan menceritakannya tujuannya agar supaya menjadi bahan penungan atau hukmah yang bisa kita ambil dari kisah ini para sahabatku semuanya tak ubahnya seperti Nabi-Nabi yang lain Nabi Daud ini juga mendapatkan ujian dari Allah SWT di dalam kitab Mir'atul Zaman diterangkan ada banyak perbedaan dari para ulama tentang sebab musabab Allah menguji Nabi Daud AS sebab pertama suatu ketika Nabi Daud AS membaca beberapa kitab beliau menemukan jejak-jejak sejarah kemuliaan dari para kakeknya terdahulu yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yaakob beliau kemudian meminta kepada Allah SWT agar namanya tercantum di dalam kitab-kitab itu bersanding dengan nama kakek-kakek beliau kemudian Allah SWT membalas dengan wahyunya Wahai Daud, engkau tidak akan bisa memperoleh derajat seperti kakekmu sebab mereka adalah orang-orang yang sabar menerima cobaan dariku Ibrahim sabar menghadapi Raja Namrud dan dibakar dengan api Ishak hatinya sangat lembut Yaakob bersabar dipisahkan dengan orang terkasihnya yaitu Yusuf selama puluhan tahun dan dia tidak putus asa dalam menggapai rahmatku Nabi Daud AS masih juga memohon kepada Allah Ya Rab, kalau begitu berikan aku kedudukan seperti mereka dan ujilah aku Allah SWT mengabulkan permohonannya dan mengujinya dengan sesuatu yang sangat-sangat fatal ini pendapat Imam Hasan, As-Sudi, dan Al-Tohad sebab yang kedua pernah di dalam hatinya timbul rasa bahwa di hari ini dia tidak melakukan kesalahan atau dosa sedikitpun di dalam kitab At-Tawwabin riwayat dari Imam Ahmad Rasulullah SAW bersabda Nabi Daud AS membagi hari-harinya dengan empat bagian hari yang pertama untuk mengajari ilmu kepada kaum Bani Israel hari yang kedua untuk istri-istrinya hari yang ketiga untuk nyepi, berkhaluat, beribadah di dalam mihrabnya hari yang keempat yaitu untuk pengadilan bagi para kaumnya dan maka dari itu sebagian dari para ulama mengatakan seharipun bagi anak cucu Adam tidak ada yang terlepas dari dosa baik itu disengaja ataupun tidak baik sirri maupun jahri minimal dosanya adalah tidak mengingat Allah dan Nabi Daud AS pernah berkata di dalam hatinya hari dimana aku di dalam mihrabku nyepi full ibadah kepada Allah maka tidak ada dosa sekecil pun bagiku maka dengan perkataan itu Allah Ta'ala kemudian menjawab dengan wahyunya wahai Daud hati-hatilah engkau engkau akan menerima ujian dariku dan sebab yang ketiga karena sesungguhnya Nabi Daud AS pernah berkata kepada kaumnya wahai kaum Bani Israel sungguh aku akan bersikap adil kepada kalian dan akan menghukum siapapun yang bersalah tanpa terkecuali itulah kenapa Allah Ta'ala mengujinya untuk suatu kesalahan yang dilakukan apakah dia juga bersikap adil terhadap dirinya sendiri ataukah hanya menghukum orang selain dia dan ini pendapat Imam Maqatil sebab yang keempat kenapa Nabi Daud mendapatkan ujian yang berat dari Allah beliau adalah orang yang banyak sekali ibadahnya maka kemudian timbul rasa bangga di dalam dirinya itulah kenapa Allah memberikan wahyu kepadanya melalui malaikat Jibril malaikat Jibril berkata wahai Daud apakah engkau tidak tahu sesungguhnya membanggakan diri itu bisa menghapus segala amal seperti api yang bisa menghanguskan kayu bakar sekali lagi engkau membanggakan diri maka aku serahkan dirimu kepada hawa nafsumu itulah kenapa Allah menguji beliau karena beliau membanggakan dirinya dan ini adalah pendapat Abu Bakar Al-Werrok yang tertulis dalam kitab Arakisul Majalis persahabatku sebab yang kelima kenapa Allah menguji Nabi Daud adalah suatu ketika beliau memanggil orang-orang ahli maksiat dan berkata hei kalian para ahli maksiat kalian tidak akan diampuni Allah para sahabatku mungkin beliau ini lupa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun bagi para pendosa dan ketika beliau melakukan suatu kesalahan Allah memberikan wahyu kepada beliau apakah engkau tidak suka aku menghapus orang-orang yang berbuat kesalahan wahai Daud Nabi Daud AS menyadarinya dan berkata Ya Rab ampuni kesalahan orang-orang yang berbuat dosa juga ampuni dosaku yang keenam Nabi Daud AS ketika memasuki mehrab beribadatannya beliau memakai baju kebesarannya sebagai seorang raja dan ketika sudah melakukan suatu kesalahan beliau memasuki mehrabnya menggunakan baju orang-orang rendah dan hina Allah ta'ala memberi wahyu kepadanya wahai Daud dulu engkau datang kepadaku memakai baju kebesaran seorang raja seperti engkau menemui para rakyatmu dan sekarang engkau menemuiku memakai baju seorang hamba seperti seorang buddha yang menemui majikannya maka ketuhuilah semua gudang-gudangku yang ada di bumi itu bisa dipenuhi dengan macam-macam ibadah maka tetaplah engkau merasa hina dan lunak saat engkau menemuiku ini adalah pendapat Syekh Sahal bin Abdullah ad-Tustari persahabatku sekalian yang masih mengikuti kajian kami berkata para ulama ahli sejarah saat hari dimana ujian Allah mulai diturunkan kepada Nabi Daud alaihis salam saat itu beliau Nabi Daud alaihis salam masuk ke dalam mihrabnya dan mengunci pintunya mihrab itu dijaga oleh ribuan pasukan tentaranya beliau membaca kitab zabur kemudian dilanjutkan dengan melakukan sholat dan ketika beliau mengangkat kepalanya selesai sujud beliau melihat di jendela mihrab ada seekor burung darah yang bertengger di jendela mihrabnya burung itu sangat indah berkulit emas lalu burung itu terbang masuk ke dalam mihrabnya Nabi Daud dan hingga di depannya setelah selesai salat Nabi Daud alaihis salam ingin menangkap burung itu dan burung itu terbang melewati jendelanya Nabi Daud alaihis salam mengejarnya sampai beliau berada di dekat jendela nah disitu dia melihat ada seorang wanita yang cantik jelita mandi di kolam taman kerajaan yang jelas mandinya itu tidak telanjang karena itu kolam umum yang ada di dalam kerajaan Nabi Daud alaihis salam yang mempunyai 99 istri melihatnya apakah itu salah satu dari istrinya dilihatnya terus dilihat dilihat ternyata itu bukan istrinya beliau terpesona akan kecantikannya dan bertujuan ingin menjadikan wanita itu istri berkata Imam Al-Kalabi burung darah yang hingga beri jendela Nabi Daud itu adalah jelmaan dari setan yang ingin menjebaknya para sahabatku sekalian yang masih mengikuti kajian kami Nabi Daud alaihis salam kemudian mengutus asistennya untuk menanyakan siapakah wanita cantik itu dan setelah sang asisten menelusurinya sang asisten melaporkan bahwa wanita itu ternyata mempunyai suami wanita itu adalah istri dari Auria prajuritnya Nabi Daud alaihis salam dikatakan saat itu Auria sedang berperang bersama sang komandan pasukan bernama Ayub bin Suria yang masih keponakan Nabi Daud alaihis salam Nabi Daud alaihis salam kemudian mengirim pesan kepada Ayub bin Suria sang komandan pasukan untuk menempatkan Auria di barisan terdepan mungkin ini mungkin dengan tujuan kalau Auria mati dan dia bisa mengambil istrinya untuk dijadikan istri yang keseratus itu mungkin tapi kenyataannya Wallahu'ala di perang pertama Auria yang ada di barisan pertama itu masih selamat sampai Nabi Daud alaihis salam berulang kali mengirimkan pesan kepada sang komandan untuk menempatkan Auria di depan barisan dan naas Auria akhirnya tewas di pertempuran yang ketiga dan setelah masa iddahnya selesai maka kemudian Nabi Daud alaihis salam menikahinya dan menurut Imam Al-Kalabi wanita inilah ibunya Nabi Daud alaihis salam para sahabatku kita teruskan kajiannya dalam firman Allah diterangkan dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab surah soal ayat 21 ayat ini menerangkan ada dua malaikat yang menjelma seperti manusia sedang berseteru atau bertengkar tentang suatu masalah dan mereka meminta keadilan kepada Nabi Daud alaihis salam ketika mereka masuk menemui Daud lalu dia terkejut karena kedatangan mereka mereka berkata wahai Daud janganlah takut kami berdua sedang berselisih sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain maka berilah keputusan diantara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran serta tunjukilah kami jalan yang lurus surat soal ayat 22 inna hadha akhilahu tis'un wa tis'un na'ajatau waliyana'ajatu wahidah sungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja lalu kok dia berkata serahkanlah kambingmu itu kepada aku dan dia mengalahkan aku di dalam perdebatan surat soal ayat 23 kawala lakad zolam kebisualin na'ajatika ilan ni'ajih wa inna gasiran minal khulatail yabgi ba'duhum ala ba'din illa alladzina amanu illa alladzina amanu wa amilu s-salihati wa qalilum ma'hum wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastawfar Rabbahu wa kharraraki'au wa anab dia Dawud berkata sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditampakkan kepada kambingnya memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu dan Dawud menduga bahwa kami mengujinya maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertawabat surat sot ayat 24 para sahabatku sekalian yang masih menyaksikan kajian kami Nabi Dawudu alaihi salam berkata kepada orang satunya apa masalahmu orang satunya itu menjawab aku kan punya 99 ekor kambing lalu aku ingin mengambil kambing milik saudaraku ini dan akhirnya kambingku itu kan bisa genap 100 ekor paduka lelah terus apakah dia mau kambingnya kau ambil kata Nabi Dawud ya itu masalahnya Nabi Allah dia tidak mau kambingnya aku ambil Nabi Dawudu alaihi salam menjawab ya kalau dia tidak mau mengapa engkau memaksa dan bila kau tetap memaksa diri mengambil kambing milik saudaramu maka aku akan memukul kepalamu sambil menunjuk hidungnya orang satunya tersebut tertawa terbahak-bahak Nabi Dawudu alaihi salam berkata engkau berbuat zalim tapi malah tertawa orang satunya itu kemudian berkata hai Dawud engkau lah yang seharusnya dipukul kamu itu sudah mempunyai 99 istri tapi masih saja merampas istri saudaramu yaitu Auriyah dua orang malaikat itu lalu terbang ke langit meninggalkan Nabi Dawud alaihi salam yang terkejut mendengar ucapannya dikatakan saat mendengar ucapan malaikat tersebut Nabi Dawud pingsan selama tiga hari dan ketika dia tersadar dia menyadari atas kesalahan yang terjadi kepada dirinya Imam Al-Judi berkata di dalam kitab At-Tafsirah Nabi Dawud alaihi salam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersujud selama empat puluh hari empat puluh malam tak makan dan tak minum beliau tidak sujud jika beliau melakukan sholat atau buang hajat dari air matanya yang selalu menetes di bumi maka tumbuhlah rumput-rumput di sekitarnya beliau mengadu kepada Allah Ya Allah Daud sudah melakukan suatu kesalahan yang jauhnya seperti dunia timur dan barat ampunilah hamba ya Rab Allah kemudian mengampuninya dan setelah itu dia tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit selama tiga puluh tahun karena malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhirnya beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala para sahabatku sekalian sekian dulu kajian kali ini masih ada episode-episode selanjutnya Wallahu'ala ambil soalan